Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kali ini saya akan berbagi cara menyambung selang tanpa lem Jadi jika teman-teman mengalami masalah seperti ini Mungkin di rumah punya selang yang tidak terlalu panjang Terus bagaimana cara menyambung selang yang pendek dengan selang yang panjang Ini kan posisinya sama selangnya, bagaimana cara menyambungnya Ini tanpa kita tali, tanpa kita lem ya Oke langsung saja kita ke tutorialnya Pertama kita panaskan dulu salah satu selangnya Menggunakan api Kita panaskan dulu Salah satu selang Ujungnya saja ini ya Menggunakan api Nanti bisa meleleh kalau terlalu panas Kita panaskan secukupnya Ya, dirasa sudah cukup Kita masukkan Rasa sudah cukup Kita masukkan selang yang satunya ke selang yang sudah dibakar tadi Nah, jadi seperti ini Ambil kita putar-putar Jangan sampai terbuka buru dingin ya Oke Oke Ini sudah masuk Sudah tersambung ini selangnya Jika dirasa kurang dalam Bisa kita bakar lagi sedikit disini Untuk memasukkan Agar selang sambungannya bisa Lebih rapat lagi Nah, jika setah kita Bisa masukkan lagi ya Masih bisa masuk Sande Nah Ini Ini sudah rapat ya teman-teman Tanpa lem Sudah bisa untuk Tersambung selangnya Oke Semoga bermanfaat Dan bisa Menambah Pertahuan Berbagi Ilmu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih